Oke, rekan-rekan Akademia, saya akan melanjutkan pengolahan data. Yang berikutnya adalah, ini kan tadi di video pertama saya bilang bahwa saya punya 228 responden, tapi saya punya beberapa, ini ya, jadi ada beberapa responden yang akan saya hapus, kenapa? Karena ini, ini sepertinya dia yang tidak-tidak ini nih, di clearkan nih. Kenapa? Karena dia itu, apakah Anda memiliki social media? Tidak, kalau tidak kita stop gitu. Ini yang kosong kenapa ya sebentar? Ada yang kosong juga, terus ini kita cari yang tidak dulu. Ini sudah aman. Ini tidak ya, ini berarti tidak. Clear, yang ini yang tidak pun kita kelompokkan dulu. Ya, jadi di sini, ke sini kita hapus saja. Yang ini tidak jelas ya, tidak. Oke. Jadi, total respondennya 214. Dari 228. Jadi, hilang 14. Ya, masih di atas 200, so worth it lah. Oke. Guys, nah ini, kemudian yang akan saya lakukan adalah, untuk kali ini saya olah ini dulu. Deskriptif ya. Berarti respondennya adalah, yang akun media sosial, yang ini tahan dulu, saya mau ke profil ini dulu. Jawabannya sudah ada, di-copy saja. Lalu, buka Excel baru ya. Atau pakai Excel, buka Excel. Nah, ini, ini saya balikin dulu ke Times New Romance. 11, ini bolt-nya dihapus. Dua yang terakhir, saya hapus. Karena tidak begitu signifikan, untuk dipertahankan. Ini panjang, ini dibucapin panjang, ini dibucapin. Ini juga di no fill. Nah, ini, ini sekelamin ya. Ini usia. Dan nanti ini dihapus. Kenapa? Karena saya akan bikin satu tabel. Ini total sama, sampai preferensi dihapus. Ini adalah status pekerjaan. Terus, kemudian, ini status pernikahan. Jadi, marital status. Oh, pendidikan ini kelewat ya. Saya ini, kayaknya di questionnaire, tidak ada pendidikan. Oke. Copy, lalu pindahkan ke, Anda punya Excel ya. Eh, Anda punya, words. Udah, begitu. Tinggal ini, kekurangannya, misalkan warnanya, harus hitam. Jadi, mengolah data, untuk partisipan ini, begitu saja ya, teman-teman. Eh, mudah kan. Itu kan, saya hanya ingin, mengatakan bahwa, meneliti, itu mudah. Jadi, setiap kali Anda, sedang menulis skripsi, tesis, maupun disertasi, jangan terprovokasi, bahwa, yakinkan bahwa, menulis, karya akhir, itu mudah. So, sampai, ketemu di video saya berikutnya. Semoga membantu.